In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Khutifillah Kita melihat keindahan ciptaan Allah SWT di sekeliling kita Tempat ini misalkan, subhanallah Allahu Akbar Betapa besar Allah SWT dengan keagungannya, dengan kemuliaannya Betapa indah Allah SWT Dengan ciptaannya Maka apalagi Allah SWT yang menciptakan ini semua Tentu dia adalah zat yang maha indah Khutifillah rahimani wa rahimakumullah Seperti inilah salah satu bentuk kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita Kemandangan yang begitu indah menakjubkan Salah satu hikmah Allah SWT memperlihatkan keindahan ciptaannya kepada kita Di muka bumi ini Agar kita mengingat surga Allah SWT Kampung halaman kita Negeri keabadian Negeri yang jauh lebih indah Dari Apa yang paling indah yang pernah kita lihat di muka bumi ini Bahkan tidak ada bandingannya Keindahan di muka bumi ini Dibandingkan dengan segala macam keindahan Di surga Allah SWT kelak Rasulullah SAW bersabda Sebagaimana diruatkan oleh Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Lalu sahihnya Allah SWT berfirman Ini adalah hadis kudsi Aku telah menyiapkan Allah mengatakan Aku telah menyiapkan Menunjukkan bahwasannya surga itu telah ada Dan telah diciptakan oleh Allah SWT Aku telah menyiapkan Bagi hamba-hambaku yang salih Yang beramal salih Di atas ilmu dan keikhlasan Aku telah siapkan Kenikmatan-kenikmatan di surga Yang belum pernah dilihat oleh mata Dan belum pernah melintas di hati manusia Belum pernah dibayangkan oleh manusia Saking indahnya Kemudian Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Mengatakan Jika kalian mau Bukti Akan hal ini Maka bacalah firman Allah SWT Dalam surat Beliau menukil Surat Al-Sajjadah Ayat yang ke-17 Fala ta'alamu nafsun Ma ukhfiyalah Ma ukhfiyalahum Tidak ada Satu jiwapun Yang Mengetahui Satu jiwa tidak mengetahui Apa yang Allah Sembunyikan untuk dia Di akhirat kelak Berupa kenikmatan-kenikmatan yang Luar biasa Maka semoga Allah SWT Melalui tadabbur alam Melalui keindahannya Yang Allah perlihatkan Di muka bumi ini Mengingatkan kita kepada Keindahan Yang tiada tara Tiada bandingan Yang kelak di akhiran Di surga Allah SWT Semoga dengan itu Semakin memotivasi kita Untuk beramal salih Ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh